Nah, saya senang nih guys, kalau ada yang tanya kayak gini Request bang Buat video cara mencari seller yang Prospektif Cara mencari seller yang Prospektif Oke, langsung aja saya buatkan videonya Bagi kita masuk ke Shopee Jadi, seller yang prospektif Itu adalah seller yang memang Penjualannya bagus Yang mana akan Bakal CO Jadi gitu ya guys Video kemarin saya sudah buatkan tutorial Tentang bagaimana cara Kita nyantol di video terkait Bagaimana cara editing Video terkait, jadi video seperti Original milik kita dan bisa Dapat creator, dan di video kali ini Saya akan jelaskan cara Mencari seller Yang memang berpotensi Akan kita dapetin CO nya Kalau menurut kalian video ini Ngempur banget, langsung aja di skip, gak usah Nonton sampai akhir Karena di video Video akan saya jelaskan step by step Bukan di akhir video, langsung aja lah Oke Pertama, cara mencari seller yang Prospektif Yaitu kita melihat momennya guys Bulan ini, bulan Juni Dimana momen-momennya Yaitu Momen anak akan Masuk liburan Anak akan masuk sekolah Dan lain sebagainya Jadi, kalau misalkan Momen Jadi, biasanya sih saya gitu guys Untuk jarak 1-3 bulan ke depan Yang akan viral itu apa? Yang akan laris itu apa guys? Kayak gitu Seperti lebaran kemarin Di lebaran kemarin Saya Di lebaran kemarin itu Saya sempat mikir Wah, ini kan momen orang mudik ya Maka Pemudik sepeda motor itu Banyak sekali guys Jadi Saya akan cari Tentang supplier Ataupun seller Tentang ban motor Ban motor Misalkan Yang bagus Banu Motor Shop Saya gak Ini ya Gak apa namanya Gak mempromosikan akun ini Tapi ini akun punya Milik teman saya Oke Di sini Cara cari Apakah seller ini Produktif Prospektif Ataupun Perpotensi Bisa kita tapen CO-nya Kalian bisa lihat di sini guys Di bagian Terlaris Maka Di sini Dia akan ada Tulisannya 47 terjual per bulan 46 terjual per bulan Di sini Prospektif Jadi Kalian bisa hitung-hitung Akun ini Dalam sebulan Bisa jualan Produknya Berapa piece Setelah saya hitung-hitung Akun ini bisa jualan per bulan Sekitar 300 Sampai 350 piece Wah Berarti Bagus nih Prospektif nih Nah langkah selanjutnya Dilihat juga Apakah Sudah banyak video terkaitnya Kalau belum Wah ini Ini Berarti Ini salah satu tips Ataupun trik Bisa dibilang Blue Ocean guys Laris terjual Tapi Masih minim Pesaingnya Misalkan kayak gini Ini Ini banyak ya guys Jadi ini gak cocok Kita masuk ke sini aja Yang terbaru Yang terbaru itu Biasanya yang kayak gini-gini guys Yang terjualnya Yang terjualnya masih sedikit Jadi kalian bisa Perpotennya masuk ke sini Ini banyak Ini saya 59 terjual Ini punya saya nih ya Ini punya saya nih Tuh Kalau kayak gini Banyak kayak gini Gak usah masuk TES Biasanya Biasanya Kurang Prospektif Yang sekiranya Belum terjual Misalkan ini 90 terjual Begini cara pemasangan ban Yang benar Ini Udah laris juga Laris banget ya Penjualannya ya Wah mantep nih 33 Nah ini salah satunya Ini kan video Ulasan nih Ini foto-foto Ulasan Dan ini video dari ulasan Ini kalian bisa Nyantulin disini Misalkan kayak gitu Atau Ini nih Harus satu terjual Yang ini belum ada nih malah Ini berpotensi 90% masuk nih Kalau Kalau kalian bisa Masuk ke sini Ini bisa nih Ini belum ada Belum ada Video terkaitnya Mantep nih Atau Di seller yang lain Misalkan Ini nih Astro Otopad Nah ya kan Kita lihat Astro Otopad Official Dimana Ini juga Jualan ban Motor juga Terus Kita cek Ini Jual Gak cuma ban Motor ya Ada Ada oli Tapi oli Sekarang ininya Kecil guys Apa namanya Komisinya kecil Jangan oli lah Ban Ah susah Yang lain aja Oke misalkan Baju Anak sekolah Ya Kalau enggak Musim liburan Berarti Ini aja deh Tenda-tenda Gitu kan Misalkan Saya kasih contoh Altrek Altrek itu Official ini Guys Bagian kayak Order-order gitu Bagian kayak Apa Kemah-kema Masuk ke produk Video terlaris Di cek video terlaris Ini cukup Prospektif nih guys Banyak Yang terjual Jadi Untuk Satu sampai Bulan ke Bulan kedepan Ini berpotensi Untuk dapatin CO Kita cek Yang terbaru Ini beberapa Foto yang Memang Wah Ini punya saya nih guys Wah Ini akunnya Niru semua nih Mantep sih Tapi sih Enggak apa-apa Ini Ini minyak Ini minyak Saya nih Ya ini berpotensi ya Kalau yang kayak gini Jadi intinya sih Untuk mencari Seller yang Prospektif Kita harus Tahu guys Yang akan Viral itu apa Di bulan Kedepan itu Ya Jarak Satu sampai Tiga bulan Kedepan Jadi kita Mancing Di seller itu Banyakin Banyakin Produk di seller itu Banyakin Video terkait Di seller itu Jadi Biar kita Berpotensi Untuk dapatin CO Lebih banyak Di seller itu Satu sampai Tiga bulan Kedepan Lalu kalian bisa Benda lagi Seller itu Penjualannya Bagus atau enggak Setelah itu Kalian cari Di video Terkaitnya Dan Kalau memang Masih sedikit Atau belum banyak Kalian bisa Taruh lah Video-video kalian Disitu guys Selanjutnya Yang paling penting Cari seller Yang ngasih komisi ekstra Yang tinggi guys Kalau komisi ekstranya Nggak tinggi Sayang main Cara seperti ini guys Udah enggak dapet Top Creator Udah enggak dapet Golden Tick Ya Kita hanya berharap Dari komisi ekstra guys Oke guys Kira-kira Seperti itu Video kali ini Semoga bermanfaat Ditunggu video selanjutnya Jangan lupa Like dan subscribe ya guys Untuk nantikan video selanjutnya guys Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Bye Bersambung 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 Terima kasih.